Maka kalau sudah orang itu dilepas oleh Nabi, Nabi kita kadang beri syafaat, sulit untuk selamat. Karena seapapun baiknya amal ibadah kita, banyaknya amal ibadah kita, sulit untuk masuk surga tanpa syafaat daripada Nabi SAW. Kalau sudah kadang banyak bahama, ada dapat syafaat pulang, habis sudah. Habis. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah oleh karena itu, kita jaga diri kita, keluarga kita, anak bini kita, jangan sampai masuk dalam golongan orang-orang yang tertegah, dapat syafaat Nabi SAW. Kemudian Nabi kita juga mengarahkan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang bila kita lakukan itu perkara, akan dapat syafaat Nabi. Antara lain, Nabi bersabda, Manasallah alaih yahini yusbi asra wa hinayum si asra adrakat fu syafaati. Jernabi siapa bersalawat kepada aku sepuluh bisukan imba subuh, sepuluh imba asar, dia pasti akan dapat syafaatku. Jadi sepuluh imba asar, sepuluh imba asar, sepuluh imba asar, selawat, adrakat fu syafaati, dia pasti dapat syafaatku. Nah yang kedua, Dan Nabi siapa-siapa yang ziarah ke kuburku, pasti dapat syafaatku. Hanya ada satu kubur, yang bila kita ziarah ke situ, dapat syafaatku, kubur Nabi kita.